Sampai jumpa di video selanjutnya. Namun, kegantungan kita pada plastik juga menimbulkan masalah serius bagi lingkungan dan kesehatan manusia, bahkan bagi pelaku usaha taninilang. Berikut adalah fakta penggunaan plastik yang tak terhindarkan bagi pelaku usaha taninilang. Bagian pembibitan. Terdapat tikap, plastik sungkup, dan paranet. Kemudian, perawatan. Terdapat musa plastik, selang plastik, sampah plastik rumah tangga, atau makanan. Kemudian, pada panen dan pengeringan, terdapat kantong plastik, karung, berpal, dan tali rafia. Selanjutnya, pada penyulingan dan penyimpanan, terdapat botol plastik, busa penyaring, ember plastik, dan jarikan. Lalu, apa sih penyaruh negatif dari kontaminasi plastik pada usaha taninilang? Yaitu, penyaruh terhadap lingkungan. Dampak terhadap tanah, seperti pencemaran tanah, mengurangi kesuburan tanah, mengganggu aktivitas mikroorganisme tanah. Selanjutnya, dampak terhadap lingkungan, seperti pencemaran air, kerusakan ekosistem, pencemaran udara, bahkan berpengaruh terhadap perubahan iklim. Pengaruh tersebut tidak perlu kita perdebatkan karena sudah menjadi pengetahuan umum. Namun, secara spesifik, apa pengaruh terhadap usaha taninilang atau nilai jual minyak nilang? Logika dasar atau fokus kami adalah pengaruh kontaminasi plastik terhadap nilai jual minyak nilang. Berdasarkan tabel berikut, kita bisa mengkategorikan di mana para pelaku usaha taninilang menggunakan peralatan berbahan plastik yang berpotensi terjadinya kontaminasi plastik. Serta, solusi alternatif apa yang bisa kita lakukan untuk menjegahnya, menggunakan teori daur ulang, menggunakan kembali, dan pengurangan penggunaan. Sahabat nilampedia, kesadaran kita terhadap penyelamatan lingkungan adalah tugas bersama. Selain untuk kebaikan kita, tentunya kita juga perlu mewariskan alam yang sehat bagi anak dan cucu kita kelak. Mari kita kurangi dampak negatif limba plastik terhadap lingkungan, supaya kita dapat mewujudkan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan. Atau, tanpa potongan harga minyak nilam karena terdampak kontaminasi plastik bagi para pelaku usaha taninilang ke depannya. Oke, sahabat nilampedia. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi mengenai penaman nilam. See you next video, bye bye!